Di zaman sekarang ini formulir tidak hanya berbentuk kertas namun juga dalam bentuk digital Yang mana biasanya formulir digunakan untuk mendata pendaftaran Bisa untuk mendaftar sekolah, bekerja, berkabung dengan organisasi, ataupun untuk mendaftar lomba Nah kali ini kita akan memanfaatkan fitur dari Nitro untuk membuat sebuah formulir Sehingga form isian yang kita buat kemudian bisa diisi sesuai dengan jenis informasi yang diperlukan Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Pramadhan Hidayat di channel Sikapri Sebelumnya saya sudah membuat draft formulir sederhana dengan Microsoft Word seperti ini Yang bisa kalian download di link deskripsi Setelah semua selesai dibuat dengan Word dan sudah di convert ke PDF Baru kita edit dengan Nitro Oke seperti yang kalian lihat disini data yang diminta di dalam formulir ini Antara lain adalah nama, tempat, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, agama Dan disini saya juga tambahkan untuk mengisi pendidikan sebagai contoh saja Nanti kalian bisa membuat formulir semau-mau kalian sendiri ya Yang penting nantinya kalian tahu formulir yang kalian buat akan diisi dengan data apa Agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari formulir tersebut Untuk membuat PDF ini supaya nantinya bisa diisi seperti formulir Kita tinggal pergi ke menu Forms yang ada di atas Di dalam menu Forms ini ada berbagai macam tools yang akan kita gunakan untuk membuat formulir Yang nantinya akan saya jelaskan penggunaannya Sebelum kita masukkan field ini ke dalam dokumen Sebaiknya kita aktifkan dulu garis bantu dengan cara Klik Show Grid Supaya lebih gampang menyusun dan tentunya formulir kita menjadi lebih rapi Garis-garis ini bisa kita setting dari menu File, Preferences Kemudian di paling bawah ada Units and Grid Kita bisa atur default unitnya Warna garis Dan tinggi lebar antar garis Di sini saya bikin 0,15 supaya jadi kotak-kotak yang lebih kecil Setelah itu kita bisa lanjut membuat field dengan menggunakan text field untuk mengisi nama Kita tekan dan tahan untuk membentuk persegi panjang seperti ini Kemudian atur properties dari text field yang kita gunakan ini Berikan nama yang unik Misalnya Dxd nama Nama ini harus unik Tidak boleh sama dengan field lainnya Kemudian kita isikan tooltip Dan ganti font Dan close jika sudah selesai Kita kembali ke tab home dan kita bisa mencobanya dulu dengan mengisi acak saja Kemudian sesuaikan posisinya supaya sejajar dengan label yang ada di sebelah Kemudian untuk isian lainnya yang menggunakan text field kita bisa copy paste saja dari text field nama ini Tapi ingat nanti jangan sampai lupa ganti namanya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah disusun rapi seperti ini Kita atur property dari masing-masing text field sesuai kebutuhan Pertama kita ubah property dari text field tempat lahir Ganti namanya Dan tooltips juga kalau bisa diisi saja Kalau sudah close Dan untuk tanggal dan untuk tanggal ganti juga namanya Kemudian untuk umur masih sama Jangan sampai lupa ganti nama dan tooltipsnya yang berbeda Text field ini kita ganti formatnya menggunakan number Dan kita kasih limit 3 karakter saja di tab option Kita tes lagi Kita tes lagi Dan sudah oke Sekarang maksimal umurnya 999 tahun ya Text field alamat Karena alamat rumah bisa sangat panjang Kita atur property nya menjadi multi line pada tab option Agar nanti bisa diisi dengan 2 atau 3 baris Berikutnya Nomor handphone Kalau teman-teman maunya diisi dengan angka 62 di depan Bisa menggunakan format number Tapi kalau saya di depannya mau pakai 0 Misalnya 0813 sekian-sekian itu Kita gunakan karakter bebas saja Untuk universitas ganti nama dan tooltips saja Tahun lulus kita pakai format biasa saja Karena tidak ada perhitungan yang menggunakan field ini Tapi disini kita kasih limit hanya bisa memasukkan 4 karakter saja IPK bisa menggunakan format number dan ganti Desimalnya jadi 2 Dan separator stylenya menggunakan desimal Oke setelah semua isian yang menggunakan text field selesai Sekarang kita pindah menggunakan radio button untuk jenis kelamin Radio button berbeda dengan checkbox ya Bedanya kalau radio button hanya bisa memilih salah satu saja Sedangkan kalau checkbox bisa memilih beberapa atau bahkan semua dari pilihan yang ada Checkbox ini contohnya biasa digunakan untuk mengisi hobi Yang isiannya bisa dipilih 2 atau lebih dari item yang diberikan Nah kalau untuk jenis kelamin kan tidak mungkin 2 ya Jadi disini kita menggunakan radio button Dan kecuali kalau kalian suka yang Oke kita masukkan radio button ke dalam dokumen pdf Buka propertinya dan gantikan namanya menjadi Misalnya txt sex Untuk stylenya kita ganti dengan check Dan export value kita isi disini dengan laki-laki Kemudian kita copy radio button ini Ganti export value menjadi perempuan Khusus untuk nama dari radio button harus sama ya Agar dibaca sebagai satu grup dan nantinya hanya bisa dipilih salah satunya saja Berikan label di sebelah radio button dengan type text tool Sekarang kita coba tes ini Sudah oke ya Sekarang kita hanya bisa memilih salah satu dari radio button yang ada disini Selanjutnya untuk feed agama Kita akan menggunakan Combo box Kita letakkan seperti ini Dan atur propertinya Ingat ganti nama dengan yang unik yang tidak digunakan oleh feed lainnya Ganti juga tampilan font Dan kemudian buat list baru disini Misalnya disini kita masukkan Nama agama yang diakui di Indonesia Kira-kira apa saja ya Saya lupa juga nih Yang ketika sudah siap close dan kita tes kalau sudah mantap kita copy paste dan letakkan di nama jurusan tinggal ganti nama field dan ganti dengan list baru kita buat beberapa nama jurusan saja ya selamat menikmati kita centang short supaya tersusun sesuai abjad bedanya disini kita allow custom text to input agar bisa diisi sendiri oleh si pendaftar jika disini tidak ada jurusan yang sesuai dengan mereka kita tutup dan coba tes dengan menghentikan jurusan yang belum ada di list oke ya dan setelah semua sudah siap kita tinggal mengatur tab order supaya saat mengisi formulir ini nantinya bisa berulutan dari field yang di atas sampai terakhir ke bawah kita klik type order dan kemudian klik no saja supaya nitro mengaturnya otomatis kemudian klik reset untuk mengosongkan field yang kita coba isi tadi supaya kosong dan semua field kita lock agar field yang telah kita susun dengan rapi ini tidak sengaja terhapus ataupun bergeser dan jadi berantakan lagi kalau semua dirasa sudah oke kita bisa mengisi formulir ini dengan menggunakan aplikasi lain misalnya bisa dengan menggunakan Adobe Reader atau Microsoft Edge kita coba tes tab order dulu sudah oke dan kita coba isi lagi ya terima kasih telah menonton kemudian save as dan berikan nama file yang berbeda oke selesai gimana gampang kan sebenarnya formulir ini bisa kita olah dengan lebih dinamis lagi dengan menggunakan bahasa pemrograman javascript karena nitro sudah menyediakan untuk itu tapi tanpa menggunakan javascript formulir yang kita buat ini juga sudah mantap kan kita tinggal membagikan PDF ini ke para calon pendaftar bisa lewat WhatsApp ataupun media lainnya tanpa perlu takut lagi data atau isian yang kita minta kita berubah formatnya oh ya sebelum formulir PDF ini disebar jangan lupa untuk dikasih password ya agar tidak bisa diganti ataupun di copy isi dalamnya kalau teman-teman mau tahu caranya silahkan subscribe dulu channel ini karena akan ada banyak video-video tutorial lainnya yang menarik kasih like, komen, dan share video ini biar lebih ramai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih